Pertama, kasus kebakaran kembali terjadi di kota Jayapura. Kali ini di daerah Paldam menjadi target si jago merah. Alhasil, api menghamenguskan belasan unit bangunan ruko dan satu unit bangunan kantor. Kebakaran ini diduga dari seorang anak kecil yang bermain kolek api di dalam kamar tidurnya, sehingga membakar kasur dan terjadilah kebakaran hebat. Polisi menaksir kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran 12 unit bangunan ruko dan 1 unit bangunan kantor terjadi Senin malam sekitar pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur di jalan Setiapura Kelurahan Gurabesi, kota Jayapura. Si jago merah dengan cepat melahap belasan ruko tersebut karena saat itu angin cukup kencang dan apinya pun melebar. 5 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi, dan dibantu 2 unit water cannon milik Polda, Papua. Masyarakat pun tidak tinggal diam, dengan modal ember untuk membantu aparat memadamkan api, dan api pun padam namun membutuhkan 3 jam lamanya. Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas melalui Kabak Humas, Ibtu Jahyarumrah mengatakan, informasinya seorang anak kecil bermain korek, dan kelalaian orang tua tidak mengawasi anaknya, pada saat bermain yang tinggal sendiri di kamar dan menyebabkan kebakaran. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, dan akan memeriksa beberapa saksi, dan akan mendalami informasi awal tersebut. Perlu teman-teman pada saat mendatangi TKP itu ada sekitar 12 ruko, dan jumlahnya ada 12 semua termasuk apetik, ditambah dengan satu gudang sembako milik Toko Johan, itu semua itu terbakar lulus habis di lalap api tadi malam. Kerugian total kerugian yang ditaksikan? Untuk sementara, pandatan yang masih berlantung, tapi ada perkiraan sementara kurang lebih mencapai 5 miliar rupiah. Masih kurang lebihnya, masih didata terus, karena seperti, apa itu gimana kan banyak-banyak peralatan dokter juga ikut terbakar habis, itu harga yang cukup mahal, ratusan juta beri harga alat-alat itu, itu sehingga masih didata terus, termasuk dengan harta-harta kekayaan yang lain yang masih berlantung. Polisi telah memberikan garis pengamanan di area kejadian, dan diduga kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Konalia Mudumi, N News Cipura melaporkan.